ternyata biaya hidup di Malaysia itu murah juga ya guys ya jadi kita bisa tahu nih berapa sih biaya hidup TKI di Malaysia khususnya orang yang merantau ke sana gitu kan dalam satu bulan itu berapa habisnya Nah kita akan simak penjelasan daripada Mbak Nila Sarisa Fitri guys ya tanpa berlama-lama langsung saja guys kita upload videonya let's go channel kembali ke channel aku Nila Sarisa Fitri Oke kali ini aku mau berhubungannya tentang biaya hidup kerja di Malaysia berapa sih beya hidup anak TKI atau anak hilang mengekerja di Malaysia itu berapa sih Kak itu banyak banget yang nanyain Kak kalau di Malaysia biaya hidupnya berapa sih murah pemahal lebih berapa kalau satu bulan gitu aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian di sini yang pertama nih aku mau ngomong step by stepnya dan ini ya menurut aku pribadi dan aku ngalamin sendiri ini adalah biaya hidup pure aku sendiri dan aku nggak tahu kalau di luar sana atau anak-anak TKI Malaysia di luar sana biaya hidupnya lebih murah atau lebih mahal atau lebih mahal lagi aku nggak tahu ya bergantung sana individu ada yang irit banget ada yang irit aja ada yang boros kan masing-masing orang beda-beda cara hidup mereka ya yang ini yang aku kasih tahu kalian tuh biaya hidup aku di sini selama sebulan pure aku sendiri jadi disini bisa jadi gambaran untuk kita semua gitu ya guys ya dan kita juga nggak tahu sih setelahnya orang tempatan sana itu juga biaya hidupnya berapa sih dalam satu bulan gitu kan kalau ini kan kerja kilang ya mungkin sebagian ditanggung oleh kilang gitu kan ya IC kan seperti itu jadi ada beberapa yang free dari kilang untuk tempat tinggal dan sebagainya bagaimana istilahnya kalau kita lihat itu biaya hidup orang tempatan di sana seperti itu kalau tinggalnya di KL itu berapa dan kalau di perkampungan itu berapa kan beda-beda pasti ya guys ya dan ini kita bisa belajar juga daripada Mbak Nila ini jadi yang pertama aku mau ngasih taunya itu buat di rumahkan ya mesti ya makan nomor satu iya betul makan nomor satu makan nomor satu karena apa? karena kosan kita nggak bayar udah disediain company udah disediain pabrik jadi kita memang nggak bayar kosan itu istilahnya itu mes-mesen lah kita udah dapet mes-mesen jadi sama sekali nggak mikirin biaya kontrakan biaya kosan nggak ada jadi nih jadi cuma fokus satu biaya makan biaya makan yang untuk satu hari aku budgetin itu Rp10 atau sekitar Rp30.000 biaya gitu ya untuk satu hari aja soalnya kalau aku lagi males masak aku beli sekitar habis Rp10 itu sekali beli itu untuk dua nasi ya dua bungkus nasi kalau aku nggak makan dari rumah aku beli di luar aku terus makan di PT itu untuk satu kali ya terus satunya lagi ini aku buat istirahat makan istirahat gitu jadi pas Rp10 satu hari kalau nggak masak ya aku anggarin lagi aku anggarin sekitar Rp50 atau Rp150.000 aku belanja di family store atau family mat itu anggarannya buat satu minggu ke depan gitu jadi selama satu minggu ke depan itu aku nggak beli di luar aku masak aja terus gitu itu kita akan kerjanya kan empat hari kalau ada overtime kerja lima hari berarti kita anggarin satu hari ini kita Rp10 berarti kita belanja buat lima hari kerja Rp50 jadi sama aja menurut aku mau itu beli di luar mau itu kita masak sama aja biayanya gitu ya bergantungkan kalau kita masakan kita bisa bawa bekal lebih itu ke pabriknya biaya jadi itu biaya untuk satu harinya Rp10 atau sekitar Rp30.000 x 1 bulan sama dengan Rp300 atau sekitar Rp1 jutaan itu untuk biaya makan saja ya biaya makan terus yang kedua biaya untuk perawatan diri ya perempuan ya pasti kalian tahu lah perempuan pasti ada perawatan jaga skin jaga kulit kita kan pasti perlu namanya skin care body care jadi kalau habis perlu dianggarin kalau dibajetin berapa sih kalau kita skin care nya kita tuh harganya berapa kira-kira tahan berapa lama misalnya aku pakai skin care yang satu bulan sekali itu aku harus beli harus harus beli skin care gitu jadi aku anggarin sekitar Rp100 sampai Rp150 atau sekitar Rp300.000 sampai Rp500.000 untuk dunia per skin carean gitu lah per skin care dan body care buat wanita aja ya kalau yang laki-laki aku nggak tahu mereka butuh skin care atau nggak itu untuk yang ketiga biaya kita eh shopping haul kayak kayak gitu liburan diri lah gue liburan diri kalau kita pingin shopping jalan-jalan makan di luar gitu pingin beli tas pingin beli sepatu pingin beli barang-barang branded pingin beli ini itu jadi aku anggarin buat aku shopping buat aku beli belanja belanja buat aku makan di luar makan 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 di mall gitu aku anggarin sekitar 300 ringgit atau sekitar 171 jutaan ya betul oke jutaan untuk biaya aku 2 juta shopping gitu ya kita perlu hiburan ya iyalah oke cuma fokus kerja kerja gajah doang jadi sedang aku suka-suka bad mood suka bosen di rumah jadi aku pergi aja juga pergi kalau pengen cari barangnya cari kalau sekedar pengen makan di luar ya buat makan aja ya di luar gitu kita anggarin 1 jutaan gitu sekitar 300 ringgitan spek per bulan ya oke kadang kita bisa lebih kadang kita bisa kurang ini aku ngomongin yang sekiranya aja aku budgetin sekitar 300 ringgitan kalau kita enggak beli shopping pun enggak apa-apa kan uangnya bisa kita tahu hanya baju tinggal kita simpan untuk bulan depan itu kita bilang depan pingin yang barang yang lebih mahal lagi kita masih ada simpanan yang uang yang bulan kemarin yang kita belum beli belanja itu jadi itu aja menurut aku sih cuma ada tiga biaya makan biaya perawatan diri sama biaya hiburan itu gitu hiburan kita kita makan di luar untuk shopping jadi itu aja sih berarti untuk biaya hidup aku selama satu bulan itu untuk makan 1 juta rupiah sekitar 300 ringgit biaya untuk perawatan diri skincare body care itu sekitar 100 ringgit sampai 150 ringgit 500 ribuan gitu biaya untuk hiburan diri sekitar 1 juta atau 300 ringgit kalau di total itu sekitar 750 ringgit atau sekitar 2 juta setengah 2 juta 500 ribu untuk perbulannya itu biaya hidup aku pribadi ya jadi mungkin biaya hidup orang masing-masing berbeda bergantung sama kebutuhan individu sekali ini aku sebutin adalah biaya hidup aku pribadi di sini di Malaysia sebagai anak TKI kerja kilang gitu kerja pabrik jadi itu aja video aku hari ini jangan lupa di like comment subscribe channel aku agar channel aku terus berkembang see you on my next video bye bye alright guys ternyata biaya hidup di Malaysia itu murah tapi bisa juga dikatakan mahal karena kenapa kalau dikeruskan daripada Malaysia punya gaji itu kan 1.500 sedangkan biaya hidup di Malaysia itu sekitar 750 ringgit jadi setengah gaji setengahnya lagi bisa buat cicil mobil bisa buat cicil rumah ataupun bisa buat menabung gitu kan sedangkan kalau dikeruskan ke Indonesia itu dua juta setengah guys sedangkan gaji biasa disini itu sekitar satu setengah juta sampai ke tiga juta itu ya kalau kelas biasa ya tapi kalau istilahnya kelas seperti HRD dan lain sebagainya itu pasti di atas tiga ataupun sampai ke lima seperti itu ya guys ya dan kita boleh lihat bagaimana istilahnya kehidupan disana dan kalau dilihat daripada gaji Mbak Nila Sari itu ya kan kita bisa melihat bahwasannya dia tabungannya lumayan banyak karena kenapa gaji dia adalah 1.900 ya kan sedangkan pengeluaran setiap bulannya itu 700 ringgit saja guys 750 ringgit saja jadi ada spelangan lah 1,1 ya untuk ditabung seperti itu terbaik ya dan kita bisa dapat ambil ilmu dan pengajaran daripada video Mbak Nila Sari ini ya untuk terus giat bekerja dan pantang mundur ya apa namanya ya pasukan rela mati demi keluarga kan seperti itu nah semoga kita semua lebih semangat lagi karena dengan videonya Mbak Sari ini kita bisa melihat bagaimana manajemen keuangannya itu budgeting dan lain sebagainya kalau kita nggak liburan pada bulan itu kan bisa ditabung lagi untuk bulan selanjutnya sehingga kita bisa menabung untuk apa namanya liburan-liburan kita ataupun refreshingnya kita dan juga pengeluaran-pengeluaran inti itu yang sangat-sangat penting ya guys ya oke itu saja video kali ini terima kasih telah tengok video ini sampai selesai jangan lupa like share dan subscribe apabila ada salah kata menimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati